Sementara itu pemirsa tak terima mahalnya harga buku wajib dan adanya dugaan pungutan liar di sekolah. Puluhan emak-emak melakukan aksi di Balai Kota, Samarinda. Masa aksi juga merobek buku sebagai bentuk kekecewaan terhadap sejumlah sekolah karena harus membayar buku hingga jutaan rupiah. Luapan emosi para mama ini tak lagi terbendung hingga merobek sejumlah buku sekolah di halaman Balai Kota, Samarinda. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan para mama yang tak bisa membeli buku untuk anaknya sekolah karena harga buku yang sangat mahal dan diwajibkan untuk dimiliki para murid. Selain itu adanya dugaan intimidasi dari para guru sekolah yang mengancap murid dan wali murid apabila tak membeli buku tersebut. Koordinator aksi Nina Iskander menyatakan ada 68 sekolah negeri yang menjual buku wajib hingga jutaan rupiah dan pungutan liar sebesar 2 juta rupiah. Puluhan mama berdasar ini pun menuntut agar pemerintah kota menindak sekolah tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ditindak lanjuti, kalau tidak kami semua akan bermalam di sini sampai pemerintah siap untuk langsung mengeksekusi sekolah-sekolahnya. Pihak pemerintah pun tak tinggal diam dengan adanya laporan tersebut. Asisten 1 Pemkot Surabaya Ridwan Tasa menyatakan akan melakukan penelusuran sekolah mana saja yang terbukti melakukan tindakan tersebut dan akan memberikan sanksi keras apabila terbukti melakukannya. Kita akan proses dan pahali saya kira komitmennya sangat jelas. Kita akan tindak siapa saja yang melanggar dan tidak bergerak, tidak sesuai dengan aturan. Harapan besar para wali murid agar biaya sekolah terutama buku tidak membebani para wali murid yang secara ekonomi tak mampu membeli buku sekolah. Dari Samarinda, Ardi Wiria, Ainews, melaporkan.